Untuk Anda yang suka memainkan pesawat aeromodeling, mungkin Anda bisa mencontoh atau mengambil inspirasi dari Sobirin. Pemuda atau warga Rejo Sari Brangsong Kendal ini dapat merancang, merakit, dan menerbangkan pesawat aeromodeling dari bahan styrofoam bekas bungkus buah. Berikut kita simak informasinya. Seorang pekerja swasta di Kendal bernama Sobirin ini memanfaatkan styrofoam bekas tempat buah untuk membuat sebuah pesawat aeromodeling. Sobirin membuat pesawat ini secara otodidak, mulai dari merancang, merakit, hingga menerbangkannya bersama teman-temannya. Dari hasil karyanya ini, Sobirin mendapatkan pesanan 10 unit. Harganya bervariasi mulai Rp750.000 hingga Rp1.600.000 tergantung jenis pesawat. Pertama sih dari hobi, hobi main RC care, terus ketemu teman-teman yang suka main aero, jadi tertarik. Tertarik, pas diajakin main, lihat-lihat, timbul rasa ingin-ingin menerbangkan sendiri, buatannya sendiri. Belajar ya otodidak, belajar dari teman-teman yang suka share tentang ilmu-ilmu tentang aeromodeling, itu saya serap. Ini sudah ada pesanan. Ada berapa unit pesanan ini? Sudah ada pesanan, alhamdulillah 10 unit, tipe sama, pesawat kibomber semua untuk WS-1.7. Pesawat aeromodeling karya Sobirin ini dilirik oleh pembimbing pembuat pesawat aeromodeling di Pondok Pesantren Al-Ma'uwa, Sutrisno. Menurut Sutrisno, pesawat aeromodeling karya Sobirin sangat presisi. Bahkan Sutrisno juga tertarik untuk ikut membimbing, menyempurnakan, dan memasarkan hasil karya Sobirin. Kalau saya lihat Mas Wacong ini, dia ada jenis serofo, bahan serofo, ada yang dari kurungan bekas kurang kemanu ini. Modelnya sih masih trainer ya, kelas, pemul, pemulang penterbangan. Nah, yang saya lihat paling bagus ini, kayaknya yang ini, jenis chef bober. Chef bober itu punya nilai jual. Ini teman-teman saya langsung tertarik, teman-teman. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyu di Metro TV.